Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre Dan kali ini kita sudah lama tidak membuat video in-depth tour Ataupun review singkat mengenai sebuah mobil ya Dan kali ini kita akan mereview sebuah Toyota Veloz Ini unit tahun 2014 Nanti kita akan lihat seperti apa Eksterior, interior, dan juga mesin Dan juga berkendaranya seperti apa Yang jelas mobil ini dijual dengan harga yang cukup menarik Dan untuk kondisinya pun masih cukup oke Kilometer mobil ini baru jalan di 50 ribuan kilometer Nanti kita akan cek juga di bagian interiornya seperti apa Dan untuk pajak mobil ini sekarang sekitar 3 jutaan ya Nah teman-teman kalau misalkan berminat membawa pulang mobil ini Teman-teman bisa hubungin Bang Menir Untuk kontaknya saya simpan di deskripsi Ini warna putih teman-teman Kondisi catnya masih original dan masih bagus Kalau misalkan saya lihat Di bagian lampu juga masih bagus Kemudian di bagian fog lamp juga masih cukup bening ya teman-teman Di grill ada list chrome tipis Jadi pemanis ya untuk Veloz ini Dan untuk Veloz tahun 2014 ini semuanya menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder Tenaganya kurang lebih di 109 hp Nah kita coba ke samping Nah ini ada perkat bumper ya Seperti ini mungkin lebih berfungsi untuk membuat bumper menjadi lebih kuat lagi Agar tidak mudah longgar Velg Velg dia sudah menggunakan velg ring 15 Ini bawaannya dari Veloz Kondisi bannya masih tebal teman-teman masih siap pakai Sekitar 60 sampai dengan 70% Kondisi samping masih aman Ada body molding Kemudian sudah dilengkapi side skirt Ada list chrome di bagian bawah dan juga di bagian atas jendela Nah spion juga cakep nih Sudah dicat warna body dan juga ada lampu sen yang tipis desainnya Nah karena kita nanti akan coba mengelilingi daerah sini Kita coba ke belakang dulu aja ya Lihat bagian mobil ini Nah handle-nya dari Veloz Kerennya dia sudah menggunakan list chrome Ini juga ada tambahan di tangki bensinnya Oke kita coba lihat Nah karena ini tipe Veloz Dia joknya berwarna hitam Dan untuk bahan joknya menurut saya cukup berbeda Kalau misalkan dibandingkan tipe G Karena ini di bagian tengahnya ini halus nih Enak Kondisi joknya masih bagus Masih original Bagian baris ketiganya pun masih cukup bagus Lalu untuk di bagian sini nanti teman-teman akan mendapatkan karpet Ini karpetnya sedang dibersihkan Karena unit ini baru datang teman-teman Lalu AC tentunya sudah double blow Dan jok mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ISOFIX Jadi cukup aman kalau misalkan teman-teman menggunakan baby car seat Oke sebelum ke depan Kita coba lihat dulu bagian belakangnya dari Veloz 2014 ini Nah karena ini Veloz Dia sudah dilengkapi dengan spoiler belakang High-moon stop lamp Dan bahkan sudah ada rear defogger Dua buah sensor parkir Namun belum dilengkapi kamera mundur Nanti kita akan lihat head unitnya pun belum menggunakan monitor Untuk Veloz tahun 2014 ini Ini kebetulan transmisinya Matic Ada emblem 4Maticnya Kalau misalkan manual dia tidak ada emblem 4Maticnya Dan disini ada emblem Veloz Oke kunci seperti ini Remote-nya ini asli bawaan dari Toyota Kita coba masuk aja yuk Lihat kondisi baris pertama Dan kita akan coba keliling mobil ini Rasa berkendaranya masih enak atau enggak Oke kita coba setting dulu Agak mundur kursinya Nah kita akan coba startup dulu Posisi pintu terbuka Kilometer baru jalan di Rp56.000 Kita coba tutup dulu Kita nyalakan AC Nah ini transmisinya Matic ya Jadi ada indikator giginya Ini posisinya P parking Untuk setir Nah setir ini sudah dilapisi oleh Bahan seperti kulit ya Dan ini ada jahitannya ternyata ya Ini setirnya masih cukup enak dipegang Masih enak lah digenggamnya juga masih pas Ada audio steering switch Dan kelemahan Avanza generasi ini Ada Lee Silvernya ini gampang mengelupas ya Tapi ini kondisinya masih oke Kecuali di bagian door trim ini Sudah ada sedikit mengelupas Power window Ini auto di sisi driver Ini ada bahan fabric disini Ini belum dilapisi chrome Masih plastik Ini ada window lock Electric mirror Dan belum ada electric retract Ini ada rear defogger Indikator alarm Lalu head unitnya seperti ini Dia terintegrasi Bagus Meskipun belum menggunakan monitor Tapi tampilannya cukup indes Keren pada zamannya Dilengkapi oleh CD Kemudian belum dilengkapi oleh USB port ya Untuk head unitnya Ini pengaturan AC Lalu ini untuk suhunya Belum ada open close airnya Transmisi Matic 4 percepatan Lalu di bagian bawah disini Ada port USB dan juga AUX Dan ada tempat penyimpanan coin Ada power outlet 12V juga Airbag sudah dilengkapi 2 SRS airbag Namun mobil ini ternyata belum dilengkapi oleh Twitter Oke Kita agak kurang mundur kursinya Kita coba keliling aja yuk Kalau Avanza sih mungkin teman-teman Sudah pada tau lah ya rasa berkendaranya Tapi kita akan coba cek Apakah Ini masih enak Kaki-kakinya Setirnya Ini transmisinya Matic Tarikannya masih enak banget ya teman-teman Kilometernya juga baru jalan di 50 ribu sih AC masih dingin juga Kaki-kaki masih aman Setir juga Nggak narik Masih lurus Kondisinya sih Oke lah ya Mobil ini ditawarkan teman-teman Di harga 120 juta Dan tentunya Masih bisa nego Kalau misalkan teman-teman berminat Teman-teman bisa hubungin Kontakt di deskripsi Bank Menir Nah secara keseluruhan sih Mobil ini masih layak banget Dimiliki oleh teman-teman semua Pajaknya pun masih lumayan panjang Bulan Mei ya kalau tidak salah Nanti kita akan coba cek lagi Surat-surat dokumen semuanya lengkap Dan ya seperti inilah teman-teman Kondisi dari Veloz Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas Ini video in-depth tour yang sudah lama Kalau misalkan teman-teman senang dengan video seperti ini Yang bukan hanya konten keliling showroom Teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun kalau misalkan ada masukan Om Andre akan siap menerima masukan apapun dari teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan sehat selalu ya teman-teman